Baik, dan Pak Mirsa harga tiket pesawat tak kunjung bersahabat terlebih saat mudik lebaran mulai mendekat. Dan berikut kami tampilkan informasi perbandingan tiket pesawat ke beberapa kota besar di tanah air. Beberapa bulan terakhir masyarakat terus memperbincangkan harga tiket pesawat domestik yang masih tinggi. Bahkan harga tiket perjalanan ke luar negeri lebih murah dibandingkan dengan penerbangan domestik. Kami coba membandingkan harga tiket pesawat dengan penerbangan domestik di salah satu aplikasi tiket online untuk penerbangan 31 Mei atau sepekan jelang Idul Fitri dengan harga tiket termurah di pagi hari. Dari data yang tercantum, harga tiket Jakarta Banda Aceh dengan transit Kuala Namu seharga Rp 2.180.900.000. Sedangkan Jakarta Banda Aceh dengan transit di Kuala Lumpur dan Pineng harganya lebih murah yaitu Rp 1.890.000. Selanjutnya kita bandingkan dengan harga penerbangan ke luar negeri. Jakarta Singapura seharga Rp 550.000.000. Jakarta Kuala Lumpur Rp 745.000.000. Dan Jakarta Bangkok Rp 1.240.000.000. Masyarakat terus meminta pemerintah dapat segera menurunkan harga tiket pesawat, terutama jelang musim mudik lebaran. Tim Ibutan, Ainews melaporkan.